Laju reaksi akan bertambah besar adalah konsentrasi zat yang bereaksi bertambah besar Sebab semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi dengan zat lain Semakin sukar terjadinya tumbukan antar molekul Untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu pernyataan yang kedua Pernyataan yang kedua mengatakan bahwa jika konsentrasi zat atau konsentrasi pereaktan itu semakin besar Maka semakin sukar terjadinya tumbukan Sulit bertumbukan Yang kita lihat dari pernyataan ini Jika konsentrasi zat itu semakin besar Maka kebelajadian suatu reaktan bertemu itu semakin besar Maka semakin mudah artinya semakin mudah bereaksi Jika semakin mudah bereaksi maka seharusnya tumbukan itu semakin mudah Nah jika tumbukan semakin mudah maka laju akan semakin cepat Nah kita misalkan saja di suatu wadah Jika konsentrasi zatnya sedikit A dengan B Maka jaraknya ini akan berjauhan Yang tumbukan akan sulit Tapi kita misalkan jika konsentrasinya besar Konsentrasinya sama-sama besar Ini jaraknya sangat kecil Nah maka tumbukannya akan semakin cepat terjadi Maka reaksi akan semakin cepat dan laju akan semakin cepat Nah kita lihat pernyataan 2 Pernyataan 2 tidak sesuai Maka pernyataan 2 mengatakan pernyataan yang salah Lalu kita lihat untuk pernyataan pertama Pernyataan pertama mengatakan bahwa Laju reaksi P akan bertambah Jika konsentrasi dari zat yang bereaksi semakin besar Nah kita lihat Persamaan laju Kita lihat persamaan laju P sama dengan K dikali konsentrasi dari reaktan Nah dalam hal ini Laju dengan Konsentrasi dari reaktan Itu berbanding lurus Nah sehingga Dapat disimpulkan bahwa Jika konsentrasi dari reaktannya besar Maka laju pembentukan produk juga akan besar Nah kita lihat pernyataan pertama Laju reaksi akan bertambah besar Bila konsentrasi zat yang bereaksi bertambah besar Nah ini merupakan pernyataan yang Benar Nah disini Benar Versus salah Maka Jawabannya adalah C Terima kasih telah menonton!